Hai assalamualaikum pemirsa pagi ini saya terbangun jam 3 lewat 46 menit waktu yang sangat ideal bagi saya untuk siap-siap pergi bersafari sholat subuh saya masuk ke kamar mandi kemudian gosok gigi mandi dan berpakaian tak lupa pula tentunya memakai parfum supaya terasa segar pagi itu saya lewati dengan sedikit santai tidak terkisah-kisah namun saya kaget ketika melihat jam telah menunjukkan jam 4 lewat 20 Rupanya saya terlalu asyik di kamar mandi dan pakai baju Hai tanpa terasa kedua aktivitas itu memakan waktu yang lama subuh ini saya berencana ke Masjid Nurul Hidayah jalan kayu bulin kecematan Bina Widya yang jaraknya sekitar lima kilometer dari rumah namun karena waktu yang sudah hampir jam setengah lima saya berubah pikiran dan saya berencana akan pergi ke Bicin Asyagirin di jalan Sukajaya itu hanya sekitar 2,5 sampai 3 km dari rumah saya langsung tancap gas karena belakangan ini azan semakin cepat dan semakin cepat saja sudah seminggu ini setiap subuh hari selalu hujan atau hujan rintik-rintik begitu juga dengan pagi ini yang tadi malam hujan lebat mungkin karena saya tidur gelap tapi subuhnya tetap hujan rintik-rintik dan saya terus memaju kendaraan saya menuju jalan Sukarno-Hatta dan naik jembatan flyover di depan mall SKA mungkin saya melaju cukup kencang sehingga saya tidak melihat simpang menuju jalan Sukajaya dari Soekarno-Hatta saya merasa sudah terlewatkan jalan Sukajaya nya dan saya terus melaju ke arah simpang dulian karena merasa jalan Sukajaya sudah terlewat saya berubah pikiran untuk menuju mesjid Alkausar di jalan Garuda dekat simpang dulian namun saya tidak menemukan simpang dulian entah kenapa tidak nampak trafik lainnya tidak ada lampu merah atau lampu kuning atau lampu biru dan saya tanpa terasa terus menuju mendekati arah jalan Riau saya udah terlewat jauh sekitar 3 km dan saya kaget rupanya saya udah sampai di jalan Riau di ujung jalan Sukarno-Hatta saya putar balik saya merasa saya akan terlambat tiba di mesjid Alkausar jalan Garuda daripada terlambat dan tidak bisa merekam suara azan tujuan saya rubah lagi ke jalan jenderal disitu juga ada mesjid paripurna yaitu mesjid Al-Muhajirin susah bagi saya melihat jalan dalam kondisi gelap lampu jalan sedikit dan tidak ada tanda beloknya tidak tidak ada lampu yang jelas menunjukkan dimanakah simpang jalan jenderal tersebut dan tanpa sengaja saya pun melewatkan simpang jalan jenderal tersebut tiba-tiba saya udah sampai di perempatan berkali-kali saya mengucap astagfirullah 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 karena simpang ini saya lewatkan tadi tanpa tahu simpang ini adalah tempat simpang siur mobil yang cukup banyak tapi kenapa saya tadi tidak melihat simpang ini lewat di simpang durian saya hati-hati pelan-pelan mencari jalan menuju jalan Garuda akhirnya saya pun belok ke jalan Garuda dan bisa ditebak saya udah terlewat waktu untuk merekam azan bahkan setelah sampai ke jalan Garuda dan belok ke mesjid Al-Kawthar saya pun masih salah belok kembali saya istighfar kepada Allah SWT mungkin ada rahasia Allah diantara peristiwa-peristiwa yang saya alami pagi ini subuh ini dari berangkat sampai akhirnya sampai di masjid Al-Kawthar suara azan masih terdengar dari masjid Al-Kawthar saya usumah saja muazzinya telah mengatakan as-salatu khairu minan naum as-salatu khairu minan naum saya baru memberhentikan mobil saya tanpa bisa merekam azan agak sepeser pun agak semenit pun saya cuma beristighfar terhadap semua kejadian ini melewatkan jalan beberapa kali karena hujan karena gerimis tapi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya akhirnya saya tiba di masjid Al-Kawthar setelah azan berakhir selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati